R.N. yang sudah curiga dengan tubuhnya tersebut lalu memeriksakan keadaannya ke dokter dan ketika itu hasil yang keluar membuat dia benar-benar bingung dia harus menerima kenyataan kalau dia benar-benar hamil dan hamil tersebut merupakan hamil dari Agustami sang selingkuhan. Halo Sobat Pena apa kabar hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini kisah kali ini datang dari Jakarta Utara melibatkan seorang wanita asal Lampung yang sudah memiliki suami dan 3 orang anak meskipun sudah berkeluarga ternyata wanita ini terlibat dalam hubungan gelap dengan pria lain selama 3 tahun. Hubungan gelap ini ternyata membuat si wanita tersebut sampai hamil yang mana akibatnya laki-laki selingkuhannya tersebut tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya itu dan dia memaksa si wanita untuk menggugurkan dengan cara yang mengerikan. Dia memaksa si wanita tersebut untuk meminum minuman yang dapat melemahkan kandungan yang mana minuman tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan si wanita. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kisah yang satu ini langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polisi mendapatkan rekaman kamera CCTV yang mengabadikan seorang perempuan hamil sebelum ditemukan teks terbut dalam merukau rumah makan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nampak dari rekaman korban bertemu dengan seorang pria yang diduga merupakan pelaku pem... Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang wanita asal Lampung yang berinisial RN. RN ini merupakan perempuan kelahiran 1988 atau bisa dikatakan tahun ini dia sudah menginjak 34 tahun. Di usianya tersebut, RN ini sudah menikah dengan seorang laki-laki dan dari pernikahannya tersebut, RN sudah dikaruniai 3 orang anak yang identitasnya tidak disebutkan. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang pada awalnya terlihat sebagai laki-laki impian. Tetapi di dalam pernikahannya tersebut, ternyata mereka tidaklah harmonis seperti yang diharapkan oleh RN. Hari demi hari berlalu, RN merasakan tidak adanya kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan RN menemukan kalau dia terjebak dalam kehampaan pernikahan yang dia rasa sangat monoton. Raut wajah lelaki yang saat ini tinggal serumah dengannya tidak lagi menghadirkan kehangatan. Dan hal tersebut membuat RN kemudian memutuskan untuk mencari kebahagiaan lain dengan melampiaskan segala rasa sepinya terhadap laki-laki lain alias berselingkuh. Hingga pada suatu hari, dia menemukan seorang laki-laki yang menurutnya sangat menarik. Laki-laki tersebut bernama Agustami. Yang usianya jauh lebih muda daripada RN, yaitu sekitar 27 tahun. Agustami berhasil meluluhkan hati RN dan membuat RN benar-benar jatuh cinta kepadanya. Tidak diketahui dengan jelas entah bagaimana keduanya bisa bertemu. Namun sejak pertemuan mereka berdua, mereka pun menjadi dekat dan mereka berusaha mengenal satu sama lain. Hingga pada akhirnya, mereka sampai pada tahap menjalin hubungan serius sebagai sepasang kekasih. Padahal RN sudah berkeluarga dan di saat itu, selingkuhannya yang bernama Agustami tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah berdua dengan RN dan memadukasi dengan RN. Hubungan mereka sangat romantis. Mereka sangat intens berkomunikasi dan dibalik itu semua, RN yang sudah berkeluarga begitu rapi menyembunyikan hubungannya dari sang suami. Hingga hubungan tersebut berlangsung cukup lama, yaitu sampai 3 tahun lamanya. Merasa sangat aman atas hubungan gelap tersebut membuat RN dan Agustami semakin hari semakin menjadi-jadi. Mereka semakin santai saja dan semakin ugal-ugalan dalam berselingkuh. Yang mana sering sekali mereka berdua melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setiap kali RN merasakan kesepian atau kehampaan di dalam rumah tangganya, dia pasti akan mencari Agustami untuk merasakan sentuhan penuh gairah dan mengobati rasa sepinya. RN sangat sadar, apa yang dia lakukan itu bukanlah sesuatu yang benar. Namun, dia sudah terjebak di dalam lingkaran kebahagiaan bersama selingkuhannya Agustami yang membuat dia setiap harinya tidak bisa terlepas dari Agustami. Setiap melakukan pertemuan terlarang, hal tersebut memberikan kesenangan tersendiri yang tidak pernah dia dapatkan selama dia berumah tangga dengan sang suami. Dia merasa selama ini rumah tangganya sangat membosankan. Namun tiga tahun bertemu dengan Agustami sang selingkuhan, dia merasakan sesuatu yang berbeda dan menjadikan dia jauh lebih bahagia. Namun yang namanya berselingkuh. Di balik kebahagiaan yang dirasakan oleh RN, sebenarnya ada sedikit beban yang semakin hari semakin menumpuk dan semakin berat. Dia tahu bahwa selingkuhannya itu hanya akan menambah kerumitan di dalam hidupnya. Namun, dia sudah terikat dan tidak bisa meninggalkan Agustami. Dia sudah terlanjur sayang kepada Agustami dan jatuh ke dalam kenyamanan yang benar-benar tidak ingin dia tinggalkan. Dan, saking sudah lamanya berselingkuh, mereka jadinya lebih sering melakukan hubungan badan. Hingga pada suatu waktu, tiba-tiba saja RN menyadari kalau ada yang aneh dengan tubuhnya, yaitu dia tiba-tiba mual, muntah, seperti tanda-tanda seseorang yang sedang hamil. RN yang sudah curiga dengan tubuhnya tersebut, lalu memeriksakan keadaannya ke dokter. Dan, ketika itu, hasil yang keluar membuat dia benar-benar bingung. Dia harus menerima kenyataan kalau dia benar-benar hamil. Dan hamil tersebut merupakan hamil dari Agustami, sang selingkuhan. Tanpa berlama-lama, di tengah kepanikan dan kegelisahannya, dia pun segera memberitahukan Agustami. Dan, Agustami di saat itu yang sedang bahagia-bahagianya kemudiannya berselingkuh dengan RN. Tiba-tiba mendapatkan kabar tersebut, langsung shock. Di saat diberikan kabar tentang kehamilan RN, Agustami langsung bingung. Dia tidak mau dan tidak siap jika harus bertanggung jawab. Dia juga tidak mau menikahi RN. Karena apa yang selama ini dia jalankan dengan RN, itu hanya untuk bersenang-senang. Jadilah di saat itu, mereka berdua sama-sama bingung bagaimana harus mencari jalan keluar dengan kondisi ini. Agustami di saat itu merasa ketakutan. Jika kehamilan dari RN ini diketahui oleh keluarganya, maka habislah dia. Begitu juga dengan sebaliknya. RN tidak mau suami sahnya mengetahui kehamilannya tersebut. Karena itu adalah hal yang sangat fatal. RN sangat sadar, dia belum melakukan hubungan badan dengan suami sahnya. Maka tidak mungkin suami sahnya bakal percaya kalau anak yang dia kandung adalah anak suami sahnya. Terima kasih. Lalu tiba-tiba terfikirlah oleh mereka, RN dan Agustami punya ide berencana untuk pindah dari Lampung. Di saat itu, RN sudah tidak peduli dengan keluarganya. Dia berfikir, yang penting dia bisa kabur dengan Agustami, lalu menikah dengan Agustami. Dia ingin sekali menjauh dari Lampung sebelum kandungannya membesar. Lalu mereka berdua pun berfikir lumayan lama. Mereka merenung, sampai akhirnya mereka berdua memantapkan rencana untuk pergi dari Lampung dan menetap di Jakarta. Tetapi sebelumnya, mereka ingin mencari pekerjaan terlebih dahulu di Jakarta, lalu baru merantau ke sana. Dari situlah, selama beberapa bulan mereka mencoba mencari informasi seputar pekerjaan, mereka juga sekaligus menyusun rencana bagaimana agar bisa kabur ke Jakarta. Sebelum mendapatkan pekerjaan dan pergi ke Jakarta, Agustami sempat mengatakan kepada RN untuk mencari ide lain, yaitu salah satunya adalah menggugurkan kandungannya. Pada awalnya, RN tidak terima dengan permintaan Agustami. Terjadilah cekcok di antara mereka berdua. Yang mana RN sangat takut melakukan hal itu. Dia tidak mau, nantinya malah berakibat fatal kepada nyawanya sendiri dan dia pun menolak permintaan dari Agustami. Agustami sekaligus di saat itu juga takut karena melihat kandungan RN semakin lama, semakin membesar. Kemudian, dia terus mendesak RN dan memaksa RN hingga akhirnya RN pun menyetujui permintaan dari Agustami. Entah bagaimana caranya Agustami di saat itu bisa membujuk RN. Namun yang jelas, singkat ceritanya, RN yang sebenarnya takut menggugurkan kehamilannya mau meneruti Agustami. Lalu selang beberapa waktu, ternyata selama ini RN sudah berusaha mendapatkan pekerjaan yang mana akhirnya dia mendapatkan tawaran kerja di sebuah kedai makanan yaitu Kedai Anak Mami yang berlokasi di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta. Saat itu dia pun mengatakan kurang lebih seperti ini kepada Agustami. Eh, sayang, aku udah dapat kerjaan nih. Kamu gimana? Tanya RN. Pada saat yang sama, ternyata Agustami diterima bekerja di Jakarta namun berbeda tempat dengan RN. Dan dia pun menjawab, Iya, aku juga udah. Kalau kayak gitu, secepatnya aja kita rencanakan untuk segera pergi ke Jakarta ya. Kita pergi diam-diam, ucap Agustami. Setelah memantapkan rencana mereka, mereka pun mulai menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibawa ke Jakarta. Pada saat itu, entah apa yang diucapkan oleh RN kepada keluarga besarnya dan juga suaminya. Namun yang jelas, dia bisa pergi ke Jakarta meninggalkan sang suami serta anak-anaknya di Lampung tanpa dicurigai sedikitpun. Di saat itu, semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana. Namun, sebelum mereka jalan, ternyata Agustami masih memiliki rencana untuk menggugurkan kandungan dari RN. Makanya, Agustami di saat itu yang tidak sabar untuk segera melakukan hal itu. Kemudian berkata kepada RN, ini aku ada obat buat gugurin. Kamu minum dulu ya, nanti baru kita ke orang ahli gugurin kalau udah ada reaksinya, ucap Agustami. Lalu, RN yang merasa, mereka kan mau kabur ke Jakarta. Kenapa harus menggugurkan kandungan lagi? Lalu di saat itu, dia menolak dengan berkata, ah gak mau, bahaya, terlalu beresiko, ucapnya. Namun lagi-lagi, Agustami membujuk RN yang mana bujukan dari Agustami ternyata mampu membuat RN luluh dan mengiakan permintaan Agustami. Lalu, dengan perasaan yang tidak enak dan deg-degan, dia pun meminum obat untuk menggugurkan sebelum mereka melakukan perjalanan jauh ke Jakarta. Setelah itu, tidak ada reaksi apapun yang dirasakan oleh RN. Dan singkat ceritanya, tibalah waktu mereka pergi ke Jakarta dengan menaiki kendaraan umum. Selama di perjalanan, awalnya semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba RN merasakan adanya reaksi dari obat yang dia minum tadi. RN mulai merasakan dampak dari pil yang dikonsumsinya dan dia mulai mengalami keluarnya cairan merah dari tubuhnya. Namun, hal tersebut masih bisa dia atasi dan dia tahan rasa sakitnya hingga dia tiba di Jakarta. Saat itu, dengan merintih kesakitan, RN menahan semua rasa itu sampai akhirnya mereka tiba di tujuan yaitu di kedai makanan tempat dia nantinya akan bekerja. Sesampainya di sana, RN langsung menemui pemilik kedai makanan tersebut. RN berkenalan dengan mereka dan mengaku kalau dia datang membawa suaminya yaitu Agustami. Di saat itu, RN meminta izin kepada calon majikannya untuk bisa tinggal sementara bersama suaminya di sana. Dan, pemilik kedai tersebut pun memang adalah orang baik dia mengizinkan RN untuk tinggal bersama Agustami tanpa mempertanyakan dengan jelas status pernikahan mereka apakah benar-benar suami istri ataukah hanya berpacaran. Namun, setelah berbincang-bincang, pemilik kedai pun mempersilahkan RN dan Agustami untuk beristirahat. Kedai makanan tempat RN akan bekerja ini merupakan bangunan baru yang rencananya kedai tersebut akan buka beberapa hari lagi. Ruko tersebut juga terdiri dari tiga lantai yang mana di lantai tiga si pemilik usaha tersebut menjadikannya sebagai ruangan tempat mes karyawan. mengingat karyawan yang akan bekerja di tempatnya itu adalah RN orang jauh. Makanya, meskipun kedai makanannya belum buka, pemilik usaha mempersilahkan RN untuk menempati ruko tersebut sekalian untuk berjaga-jaga. Namun, ternyata setelah diberikan kewenangan untuk tinggal di sana, RN ini bukannya bersyukur tapi dia malah tidak tahu diri yang mana RN ini malah membawa Agustami masuk dan kumpul kebo di dalam ruko tersebut dengan mengaku kalau Agustami adalah suaminya. Ya, meskipun memang terkadang Agustami ini pergi keluar meninggalkan RN di dalam ruko namun ujung-ujungnya mereka kembali berdua kumpul kebo di ruko tersebut. Singkat cerita, di tanggal 18 April tahun 2024 Agustami sempat meninggalkan RN sendirian di dalam ruko. Keadaan RN di saat itu setelah mengonsumsi obat untuk mengugurkan kandungan sebenarnya sudah beransur-ansur baik. Lalu ketika Agustami meninggalkan RN dan entah pergi kemana keesokan harinya di tanggal 19 April Agustami kembali menemui RN di ruko. Namun pada saat itu entah apa yang ada di pikiran Agustami. Agustami tiba-tiba saja mengatakan kalau dia ingin secepatnya mengugurkan kandungan RN dia di saat itu berkata kurang lebih seperti ini aku malu deh kalau kamu masih mempertahankan kandungan kamu. Kemarin kok gagal ya? Reaksi obatnya gak begitu manjur aku pengen kamu segera gugurin kandungannya aku bawain kamu beberapa minuman obat-obatan keras nih coba ya kamu minum dulu ini pasti bisa nih ngegugurin kandungan kamu ucapnya. Di saat itu seperti biasa RN pada awalnya pasti menolak dan kali ini RN benar-benar menolak sampai terjadi perdebatan di antara mereka mereka bertengkar hebat yang mana di saat itu RN mengatakan kurang lebih seperti ini ya aku mau aja ngegugurin tapi ya jangan sembarangan masa pakai cara kayak gitu yang ada habis nyawaku ucap RN lalu Gustami pun menimpali dengan berkata ya kalau bayi itu lahir yang ada kita bakal malu aku gak mau pokoknya aku gak mau kamu harus tetap gugurin nih minum obatnya nanti aku yang bantuin ucap Gustami di saat itu lalu RN berkata lagi kenapa kita gak ke orang pintar aja orang yang bisa bantu untuk ngegugurin biar aman ya kalau ada apa-apa juga aku ada yang nolongin kalau dilakuin disini ya gimana kalau ketahuan ucap RN kurang lebih seperti itu namun di saat itu Agustami tetap tidak mau pusing dia mengatakan kalau dia akan menemani serta membantu RN dalam proses menggugurkan RN yang merasa terdesak dan mendengar desakan tersebut akhirnya mau tidak mau dia meminum obat yang dibawa oleh Agustami hingga merasakan hal yang benar-benar berbeda di dalam tubuhnya di saat itu obat yang dia binum pun mulai bereaksi tubuhnya mengeluarkan cairan merah yang benar-benar banyak di saat itu Agustami yang melihat RN tengah mengalami kesakitan tersebut kemudian berusaha membantunya untuk terus menguatkan RN dalam proses pengguguran setelah itu entah apa yang terjadi selanjutnya namun yang jelas pada saat kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut Agustami pergi meninggalkan RN di dalam ruko dan membiarkan RN begitu saja tergeletak di lantai dalam kondisi kesakitan saat itu RN menangis sejadi-jadinya dan meminta tolong kepada Agustami karena merasakan sakit yang benar-benar hebat namun Agustami di saat itu tidak peduli dia membiarkan RN dengan keadaan setengah tanpa busana Agustami tiba-tiba langsung pergi dari ruko dengan perasaan yang kalut dia di saat itu panik dan gelisah dia berusaha untuk melarikan diri dengan tujuan kampung halamannya di Lampung sementara itu RN benar-benar dalam kondisi yang memprihatinkan tidak ada seorang pun di sana yang bisa membantu dia dia juga tidak bisa melakukan banyak hal yang mana hal tersebut membuat RN yang terus-menerus mengeluarkan cairan merah dari tubuhnya akhirnya meninggal dunia sendirian tanpa ada yang membantu RN di saat itu meregang nyawa sambil memegang perutnya dan akhirnya terbujur kaku singkat cerita keesokan harinya salah satu rekan kerja RN yang berinisial R yang rumahnya tidak jauh dari ruko tersebut datang untuk mengontrol ruko dan menyiapkan segala hal perlengkapan untuk opening ruko tersebut yang sebentar lagi akan mulai berdagang pada saat masuk ke dalam ruko R tidak menemukan siapa-siapa di sana sampai akhirnya dia merasa ada yang tidak beres kemudian dia mencoba mencari RN dia naik ke lantai tiga ruko tersebut dan sesampainya di atas R membuka pintu ruangan tempat RN istirahat dan betapa terkejutnya dia sambil berkata Ya Allah kenapa ini tolong tolong ucapnya sambil berteriak meminta pertolongan namun pada saat itu R tidak mengetahui apa yang terjadi dia hanya melihat RN dalam kondisi terlungkup dengan keadaan pakaian yang sudah setengah terbuka dan tanpa celana R di saat itu turun ke bawah untuk mencari pertolongan dia mengadukan kepada security dan di saat itu dia sempat berkata pak tolong pak itu si RN di atas banyak cairan merahnya pak dia telungkup gak pake baju pak ucapnya lalu security yang mendengar hal itu langsung bergegas naik ke atas dan kemudian sesampainya di sana security tersebut terkejut melihat kondisi RN yang ternyata sudah tidak bernyawa security itu langsung menghubungi pihak kepolisian dan juga pihak rumah sakit dan tidak lama setelah itu pihak kepolisian pun langsung tiba di lokasi dan kedatangan pihak kepolisian mengundang perhatian warga yang mulai berkerumunan di ruko yang sebentar lagi akan beroperasi tersebut jasad RN pun langsung dievakuasi pihak kepolisian juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara mereka memediksa CCTV ruko tersebut dan dari situlah terlihat orang yang terakhir kali keluar masuk ruko pada saat kejadian adalah seorang laki-laki yang bernama Agustami yang menurut pengakuan pemilik usaha ruko tersebut adalah suami dari RN yang sebenarnya hanyalah sebatas kekasih selingkuhan di saat itu si pemilik usaha benar-benar merasa frustasi usahanya yang baru saja mau mulai tapi harus terkena musibah seperti ini mereka tidak menyangka kalau usaha yang sebentar lagi akan beroperasi ini harus terhalang oleh kasus yang mengerikan tersebut lalu pihak kepolisian dengan segala upaya berusaha untuk menemukan alamat rumah dari seterduga pelaku yaitu Agustami yang terdeteksi melarikan diri ke daerah Lampung pihak kepolisian pun langsung menuju Lampung sesampainya di sana hari sudah mulai gelap di saat itu ternyata Agustami sedang istirahat di kediaman orang tuanya saat polisi datang ke sana dia langsung ditangkap pada saat ditangkap tersebut Agustami pura-pura bodoh dan pura-pura tidak tahu apa-apa di saat itu pihak kepolisian meringkus Agustami dan mencecar Agustami di depan keluarganya lalu keluarga Agustami bertanya pak ini ada apa pak kenapa anak kami ditangkap ucap keluarganya kebingungan pada saat dicetar dengan pertanyaan Agustami menangis di depan keluarganya saat ditanya oleh pihak kepolisian Agustami masih saja tidak mau mengaku yang mana hal itu membuat pihak kepolisian kesal dan berkata kurang lebih seperti ini itu orang lagi sekarak gitu kau tinggal tahu sekarang dimana dia tanya seorang polisi yang berbaju merah lalu tiba-tiba Agustami bertanya dengan pura-pura tidak tahu dimana emang pak lalu polisi menjawab itu wanita di dalam ruko kau tinggal begitu aja sekarang udah meninggal dia itu karena ulahmu ucap polisi lagi saat diberitahukan seperti itu Agustami pun pura-pura terkejut dia mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa dan dia juga mengaku kalau pada saat meninggalkan RN RN itu masih hidup dia berkata ya Allah pak serius pak la ilah ilallah muhammad rasulullah teriak Agustami mendengar keterangan polisi polisi pun di saat itu langsung menggiring Agustami sambil terlihat kesal karena Agustami berpura-pura polisi sempat menyoraki dia sembari digiring ke kantor polisi lalu Agustami di saat itu masih berpura-pura menangis tanpa keluar air mata polisi yang ada di sana pun terlihat semakin geram melihat akting Agustami lalu salah satu polisi bertanya weh kamu manusia apa bukan udah tahu kayak gitu kenapa kau tinggal ucap salah satu polisi lagi dan tanpa mendengarkan jawaban Agustami polisi pun kemudian langsung membawa dia keluar rumah menuju ke mobil di saat itu Agustami sempat menjawab lagi karena diusir itu pak aku diusir sama dia ucap Agustami lagi namun polisi benar-benar tidak peduli dia langsung digiring untuk selanjutnya mendapatkan tindakan lebih jauh setelah diintrogasi akhirnya Agustami mengakui perbuatannya di saat itu dia tidak bisa mengelak lagi lalu sementara di sisi lain jenazah dari RN itu dipulangkan kepada keluarganya suami sah RN benar-benar shock mendengar kabar tersebut dia tidak menyangka kalau sang istri ternyata selama ini berselingkuh darinya dan berakhir dengan sangat mengenaskan pihak keluarga menangis sejadi-jadinya menyesali apa yang sudah terlewati sang suami di saat itu bertanya-tanya kepada dirinya apa yang salah dengan yang sudah dia berikan kepada istrinya tersebut lalu akhirnya RN pun dimakamkan oleh keluarga bersama janin yang sedang dikandungnya secara layak sementara Agustami menghadapi proses hukum yang mana dia akan dijerat dengan pasal 338 atau pasal 359 atau pasal 365 dan pasal 363 atau pasal 348 ayat 2 KUHP tentang kasus penghilangan nyawa dengan penjara paling lama akumulatif untuk pasal 338 yaitu 15 tahun penjara dan hukuman tersebut berdasarkan subtantif 359 yaitu 5 tahun penjara itu dia sobat kisah dari RN yang tewas secara mengenaskan akibat dari perbuatan dari selingkuhannya yang bernama Agustami apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati